Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Bangka Selatan melaksanakan vaksinasi COVID-19 di kantor Lurah Toboli, Kabupaten Bangka Selatan. Pada pelaksanaan vaksinasi tersebut terlihat sepi dari partisipasi masyarakat yang datang untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Salah satu ketua RT di Kelurahan Toboli, Jabal, mengatakan minimnya minat masyarakat untuk divaksin karena masih banyak masyarakat yang takut efek vaksin setelah melihat di media sosial. Kendhati demikian dirinya bersama perangkat RT lain yang terus mengedukasi masyarakat bahwa vaksin aman untuk manusia dan sudah melewati uji klinis sebelumnya. Kalau kami berusaha memberikan penyampaian ke mereka bahwa vaksin itu tidak ada apa-apa, tidak ada mengganggu, tidak ada efeknya lah. Tapi respon warga ini sementara ini kan sebelumnya dia kayak melihat di televisi itu kan banyak yang takut mereka tuh, takut ada tuh gitu ini. Kami beri penyampaian bahwa vaksin itu tidak ada pengaruh bapak, tidak ada efeknya bapak itu. Bapak sudah divaksin? Sudah. Sementara itu salah satu warga yang telah divaksin mengaku takut untuk divaksin sebelumnya. Namun untuk memperkuat imunitas tubuh agar terhindar dari COVID-19, dirinya memberanikan diri untuk divaksin. Selain itu dirinya mengajak warga lainnya jangan takut divaksin agar COVID-19 dapat berlalu, dan dirinya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memfasilitasi vaksinasi gratis ini. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satgas COVID-19 dari 100 orang target vaksinasi, hanya 37 orang warga yang datang untuk divaksinasi. Dari Bangka Selatan, Eko Siaptianto Rasim, TVRI Bangka Blitung melaporkan. Terima kasih telah menonton!